Intro Aduh Rin, seri banget ya telat Tadi mencet banget ya di jalan Oh iya gak apa-apa Mi, aku juga berdateng kok Akhirnya ya, setelah sekian lama kita bikin di sana, jadi juga Katanya si Irin disini banyak banget macem-macem makanan Korea Masa sih? Pokoknya aku mau langsung pesen kondok Iya kok sama sih, aku juga pengen itu Yaudah kita pesen yuk Yuk langsung yuk Halo mba, kayaknya mau pesen kondok 2 ya di Teguai Mohon maaf kak, kondoknya habis Yah kok habis Irin Serius mba, padahal kita udah cepet-cepet pengen beli itu Iya nih pengen banget kak Oke kak, kebetulan lagi rame, jadi habis Yaudah deh Kak Emil Naomi, apa kabar long time now sih Lalu banget ketemu ya kak Terakhir ketemu tuh kayaknya 1 tahun terakhir ya di reuni sekolah dulu ya By the way, kamu lagi ngapain disini? Yaudah lama banget gitu ya kak ya Jadi aku tuh mau disini mau pesen kondok Cuman kehabisan nih kak Eh by the way, keren gak lagi? Keren aku, kak Emil Keren aku keren Halo Emil Kalian pengen beli kondok? Ini cuman ya habis kak Gak usah beli, mending bikin aja di LKP aku yuk Kebetulan deket, saya buatin khusus buat kalian berdua Ini LKP, kayak gampang punya LKP Keren banget gak sih? Baru newbie, Mi, sekitar 3-4 tahunan Setelah kursus beres, kayak kepikiran aja gitu bikin LKP Setelah dibikin ada rejekinya, Alhamdulillah banyak peminat Udah, ngobrol disana aja yuk Keren banget sih kak Iya, kita mau dibikin kondok sama cuman ya Iya Oke, sekarang kita bakal bikin mozarella kondok spesial untuk Naomi dan Karin Kebetulan lagi hits banget kan di Indonesia, Korea Street Food? Iya bener banget tuh kak Apalagi tadi kita beli jam 10 udah habis ya Yaudah yuk kak, bikin sekarang aja Udah gak sempur banget nih Oke, let's cooking! Untuk membuat mozarella kondok, kita membutuhkan bahan-bahan seperti ini Jangan lupa dicatat ya 230 gram tepung protein tinggi 1.4 sendok teh garam 30 gram gula pasir 1 butir telur 215 ml susu cair 250 gram tepung roti Minyak secukupnya Mayonnaise dan saus tomat secukupnya Dan tidak lupa adalah Sosis dan keju mozarella Langkah pertama adalah potong sosis menjadi 2 bagian Lalu potong keju mozarella menjadi 4 bagian Tusuk sosis dan keju mozarella Selanjutnya adalah siapkan wadah Masukkan tepung terigu Garam Pulau pasir Telur Dan susu cair Aduk hingga merata Setelah semua sudah tercampur rata Siapkan gelas Bertujuan untuk mencelupkan sosisnya Agar tertutupi menyeluruh Setelah adonan masuk ke dalam gelas Celupkan sosis dan mozarella keju ke dalam adonan Panaskan minyak Lalu celupkan mozarella kondok ke dalam minyak panas Lalu goreng hingga berwarna coklat keemasan Setelah sudah terlihat matang Saatnya plating sesuai kreativitas kalian Oke udah jadi nih guys Nah khusus buat Naomi Buat Karin Silahkan Buat ngerin Kejunya mali banget ya Enak banget Ini nih kayaknya nih kerenis-kenis gitu Aku udah gak sabar pengen nyobain Wow Gampang kan Gimana? Masih kepikiran buat beli gak? Kayaknya enggak deh kaya Emil Lagi pula lah bikinnya gampang banget Yaudah deh pokoknya Aku mau tambahin buat PO kondok aku Oke Rini nanti aku bantuin ya Berduanya kaya Emil makasih ya kondoknya Aku jadi bisa bikin kondok deh di rumah Makasih ya sah Selamat tinggal Sama-sama Kita makannya di sebelah yuk Biar lebih enak Silahkan Marjol 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 Makasih ya Kondok Marjol 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 sub indo by broth3rmax